Kitab Masmur, Pasal 60 Kepada Pemimpin Koor Dengan lagu Bunga Bakung Perjanjian Puisi Daud untuk Pengajaran Yang ditulis ketika Daud berjuang melawan Aram Mesopotamia dan Aram Zoba Dan ketika Yoab kembali dan mengalahkan 12.000 tentara Edom di Lembah Asim Ya Allah, Engkau telah marah kepada kami Engkau telah menolak kami dan membinasakan pertahanan kami Pulihkanlah kekuatan kami Engkau menggoncangkan bumi dan membelahnya Dunia kami terbelah Tolong perbaikilah itu Engkau telah memberikan banyak kesulitan kepada umatmu Kami pusing dan jatuh seperti orang mabuk Engkau telah menyediakan bendera untuk menunjukkan kepada para pengikutmu Kemana bertemu untuk menghindari serangan musuh Selah Pergunakanlah kuasamu yang besar dan selamatkanlah kami Kabulkanlah doaku dan selamatkanlah orang yang kau kasihi Allah berfirman di dalam rumahnya Aku akan memenangkan peperangan dan bersuka cita dalam kemenangan Aku akan membagi negeri ini kepada umatku Aku memberikan sihem kepada mereka Aku memberikan lembah sukot kepada mereka Gilead dan Manashe menjadi milikku Efraim menjadi helmku Yehuda menjadi tongkat kerajaanku Moab menjadi tempat pembasuhan kakiku Edom menjadi budak yang membawa sandalku Aku mengalahkan orang Filistin dan berteriak dalam kemenangan Ya Allah Engkau telah meninggalkan kami Engkau tidak pergi bersama tentara kami Jadi Siapa yang akan membawa aku masuk ke kota yang teguh dan perkubu itu Siapa yang akan membawa aku melawan Edom Tolonglah kami mengalahkan musuh Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kami Hanya Allah yang dapat menguatkan kami Hanya Allah yang dapat mengalahkan musuh kami Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kami Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kami Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kami